Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya Daniel Lumbanto Bing. Pada video kita kali ini, kita akan mengukur tegangan pada baterai menggunakan multitester. Ikuti terus video ini supaya teman-teman sekalian dapat memahami video pembelajaran yang kami berikan dari channel edukasi otomotif. Oke, jadi yang pertama, kita harus sediakan baterainya. Di sini sudah saya sediakan baterainya, ada tiga baterai. Ini untuk baterai yang akan kita gunakan. Ini bisa kita lihat, ini baterai kapasitas 40 ampere, 12 volt. Ini bisa kita lihat, ini baterai kapasitas 9 volt. Sama, ini juga kapasitas 9 volt. Jadi bagaimana cara untuk mengukur baterai menggunakan multitester? Jadi yang pertama, kita akan memutar selektor pada multitester ke range DC volt. Di sini ya, di DC volt. Di range ini. Karena kapasitas dari baterai itu 12 volt, berarti kita akan memutar selektor ini ke DC volt 50. Oke, berikutnya kita akan menghubungkan tes LED warna hitam dengan terminal negatif dan tes LED warna merah dengan terminal positif. Setelah kita hubungkan, kita akan membaca hasil pengukuran pada multitester. Oke, kita hubungkan. Di sini bisa kita lihat hasil pengukurannya itu adalah 9 volt. Hasil pengukurannya adalah 9 volt. Berarti tegangan dari baterai ini adalah 9 volt. Oke, turunkan. Kita coba untuk mengukur baterai ini. Ini kapasitasnya 9 volt. Kita hubungkan terminalnya. Ini bisa kita lihat terminal positif. Di sini. Ini terminal negatif. Kita hubungkan terminal positif ke tes LED warna merah dan tes LED warna hitam ke negatif. Angkat multitesternya. Bisa kita lihat hasil pengukurannya. Lagi. Oke. Oke. Hasil pengukurannya adalah 9 volt. Bisa kita lihat ya. Itu hasil pengukurannya adalah 9 volt. Oke. Kira-kira seperti itu, cara mengukur tegangan baterai menggunakan multitester. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat memanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, supaya channel ini semakin berkembang di bidang dunia otomotif. Terima kasih. Terima kasih.